Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel Cemal Cemil Kali ini aku akan membagikan bagaimana cara bikin puding pepaya Yang pastinya seger Siapkan pepaya yang sudah dicuci bersih Kemudian kupas dan buang bijinya Untuk pepayanya terserah mau pakai ukuran sedang atau besar Setelah itu lubangi pepaya dengan kerokan buah seperti ini agar lubangnya lebih dalam Karena nanti akan aku isi dengan puding Jadi aku akan bikin lubangnya biar lebih dalam Agar pudingnya juga terisi lebih banyak Terima kasih telah menonton! Setelah keduanya selesai, kita sisikan dulu Siapkan panci Masukkan gula Satu bungkus agar-agar yang warna putih Dan susu bubuk Untuk susu bubuknya bisa diganti dengan susu cair atau santan ya Kemudian tuangkan airnya Nyalakan api kompor dan aduk-aduk hingga merata Kemudian tambahkan satu saset kental manis warna putih Dan juga larutan maizena Ini aku larutkan satu sendok makan maizena dengan dua sendok makan air ya Lalu aduk-aduk lagi sampai mendidih Setelah mendidih, matikan api kompornya Tunggu beberapa menit sampai uapnya hilang Kemudian campurkan dengan sisa kerokan papaya Setelah itu, ini akan aku tuangkan pudingnya Ini aku pakai tutup gelas Untuk mengganjal papaya Biar tidak miring Agar pudingnya juga tidak tumpah Pastikan posisi papaya ini lurus ya Lakukan semuanya hingga selesai Untuk sisa pudingnya Ini aku pakai cetakan lain Kemudian setelah membeku Kita simpan di kulkas Agar dingin Dan setelah dingin Kita potong-potong seperti ini Ini cocok banget Untuk sajian, cemilan keluarga Ataupun ide jualan Bikinnya gampang Dan juga cocok untuk anak-anak Maupun dewasa Terima kasih sudah menonton videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya